Raja Pedang, Jilid 09. Betapapun juga, ternyata Kim Tau Tianli benar-benar jatuh hati kepada pemuda jago Kunlun Pai ini. Melihat sikap Kue E Sin yang bersih dan jujur, yang selalu sopan dan tidak sekali-kali mau melanggar kesusilaan, wanita ini merasa malu dan takut sendiri untuk bersikap terlalu genit. Namun dengan kepandainya memujuk layu, ia berhasil juga mendatangkan rasa haru di dalam hati Kue E Sin. Mulailah di dalam hati pemuda ini timbul penyesalan, kenapa dia tidak diikatkan jodoh dengan seorang gadis seperti Chao Kim Li ini. Pada hari ketiga, Kue E Sin sudah sembuh kembali. Dia lalu mengaturkan terima kasih kepada Chao Kim Li atau yang sesungguhnya berjuluk Kim Tau Tianli itu. Adik Kim Li, katanya terharu, aku merasa berhutang budi kepadamu. Apabila aku Kue E Sin tak mampu membalas budimu, biarlah Tian yang akan membalasnya. Sekarang kita harus berpisah, aku akan melanjutkan perjalananku dan aku tak berani mengganggu kau lagi. Kim Tau Tianli tersenyum manis, akan tetapi sinar matanya menunjukkan kedukaan hatinya. Kue E Koko, kenapa kita harus berpisah? Apakah salahnya jika kita melakukan perjalanan bersama-sama? Koko, aku, entah kenapa, selama hidupku belum pernah aku mempunyai seorang sahabat seperti kau. Aku, agaknya akan sukar sekali bagiku untuk berpisah dari sampingmu. Kue E Sin makin terharu, apalagi ketika dia melihat dua butir air matu jernih turun dari sepasang matu yang indah itu. Dipegangnya kedua tangan Kim Li, dan dengan suaranya yang menggetar dia berkata, Kim Li, percayalah, aku pun mempunyai perasaan seperti yang kau rasakan itu. Kau satu-satunya wanita yang selama hidupku amat baik kepada aku. Akan tetapi, ku rasa tidak sepatutnya kalau kau seorang gadis gagah perkasa melakukan perjalanan bersama seorang laki-laki. Akan tercemar nama baikmu. Kedua, Kue E Koko, peduli apa dengan anggapan umum? Apakah kita orang-orang gagah masih perlu mendengarkan gonggongan anjing-anjing di tepi jalan? Kue E Sin tersenyum pahit. Benar kata-katamu, akan tetapi mau tidak mau kita harus menghindarkan dugaan yang bukan-bukan. Selain itu, yang kedua, aku harus berterus terang kepadamu. Kim Li Moi Moi, aku, aku sebenarnya sudah, sudah bertunangan. Aneh, sama sekali wanita itu tidak nampak kaget ataupun kecewa. Memang, bagi orang seperti Kim Tau Tian Li, laki-laki yang disukainya tetap laki-laki, tak peduli dia itu belum bertunangan maupun sudah beristiri atau sudah menjadi ayah. Akan tetapi, dengan ilmu kepandainya, ia bisa membuat kedua pipinya menjadi kemerahan. Siapa, siapa dia itu, Koko? Tentu gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Tentang kecantikannya, aku tidak dapat bilang dia amat cantik, setidaknya, ah, tidak secantik engkau. Tentang kepandainya, tentu saja dialihai karena dia itu adalah orang termuda dari Hoasan Sieng. Ah, dia Kim Eng Chu Lim Sian Hwa? Kau sudah mengenalnya, Kim Li? Siapa yang tidak tahu bahwa orang termuda dari Hoasan Sieng adalah Tia Meng Chu bibir yang merah itu berjebi. Hem, ku kira bidadari dan kahyangan yang sakti. Merah muka Kwe Esin. Dia teringat bahwa Kim Li memiliki ilmu kepandain yang sangat tinggi, mungkin tidak kalah oleh Lim Sian Hwa dan yang sudah jelas tidak kalah olehnya sendiri. Buktinya, Tio Sian yang lihai itu juga roboh oleh wanita ini. Menurut pengakuan Kim Li, Tio Sian dapat dibunuhnya di dalam hutan itu dan ditinggalkan begitu saja. Dia memang seorang gadis sederhana saja, akhirnya dia berkata untuk mengusir rasa jengahnya. Jadi kau sekarang hendak pergi ke sana? Di mana si rumah tunanganmu itu, Koko? Di Lem Bicung. Terpaksa aku harus singgah ke sana memenuhi pesan suhu. Setelah singgah sebentar aku akan kembali ke Kunlun. Bagus. Tujuan perjalananku juga melalui Lem Bicung. Kita bisa melakukan perjalanan bersama, Koko. Dekat sana ada telaga pok yang amat indah apalagi pada awal musim Chan, Semi, seperti sekarang ini. Kwe E Koko, kalau begitu, marilah kita berangkat. Aku tak akan mengganggumu, jika tak singgah di Lem Bicung, aku akan menjauhkan diri. Sikap yang amat kelembira dari Kim Lee ini yang membuat Kwe E Sin tak dapat menolak lagi. Apalagi kalau diingat bahwa dia memang akan senang sekali melakukan perjalanan bersama gadis ini. Kalau tadi dia mengajukan keberatan, itu hanya karena dia hendak menjaga nama baik gadis itu. Maka, sekarang mendengar bahwa gadis itu pun hendak melakukan perjalanan sejurusan dengannya, dia menjadi girang bukan main. Limoy, kau sebetulnya hendak pergi ke manakah? Tanyanya serius. Akan tetapi gadis itu hanya tertawa saja, tertawa manis sambil menampar lengan Kwe E Sin. Banyak tanya mau apa sih? Lebih baik lekas berkemas dan segera berangkat. Kwe E Sin tertawa senang melihat gadis itu berlari-lari ke belakang untuk mencari pelayan dan memberitahu bahwa mereka hendak pergi meninggalkan Losmen. Dan memang benar dugaan Kwe E Sin. Perjalanan yang dialakukan bersama Chaua Kim Lee benar-benar sangat mengembirakan hatinya. Alangkah jauh bedanya dengan perjalanan yang dialakukan seorang diri sebelum dia bertemu dengan gadis ini. Sebelum mereka meninggalkan dusun itu, lebih dahulu Kwe E Sin singgah di Sin Yang, ke rumah Bun Si Teng dan Bun Si Lio. Kim Lee tidak mau turut dan hendak menanti di luar kampung. Hal ini malah dianggap suatu kebetulan oleh Kwe E Sin, karena dia sendiri juga merasa sungkan dan malu terhadap kedua suhengnya kalau mereka ini tahu bahwa dia hendak melanjutkan perjalanan bersama seorang gadis cantik. Bun Si Teng dan Bun Si Lio yang sudah sembuh, merasa gembira dan lega melihat munculnya Kwe E Sin. Tadinya dua orang suheng ini merasa amat khawatir karena sudah beberapa hari sute ini tidak muncul. Bun Si Teng malah sudah menyusul ke dalam hutan dan dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya ketika di tengah hutan itu dia mendapatkan mayat Tio Sian ditangisi oleh seorang anak perempuan berusia 9 atau 10 tahun. Selagi dia terlongong dan heran karena tidak melihat sutenya di dekat tempat itu, terdengar suara keras, disusul berkelebatnya bayangan tinggi besar dan di lain saat, mayat bersama gadis cilik itu telah lenyap dari situ. Bun Si Teng kaget dan berlari mengejar ke arah berkelebatnya bayangan. Akan tetapi dia hanya melihat dari jauh seorang Hwesyo tinggi besar memondong gadis kecil itu sambil mengempit mayat Tio Sian, berjalan dengan langkah lebar akan tetapi cepat bagaikan terbang. Melihat tangan kiri Hwesyo itu memanggul sebatang dayung, Bu Si Teng menjadi pucat karena dia pernah mendengar tentang seorang sakti yang menjadi orang nomor satu di dunia timur, yaitu Tai Lek Sin S.W.I. Lek Hosiang. Apa betul pertapa yang puluhan tahun tak pernah turun gunung itu sekarang tiba-tiba muncul di situ? Setelah mendengar cerita Kue E. Sin yang sudah berhasil merobohkan Tio Sian dengan pertolongan seorang ngona pendekar yang bernama Chow Akim Li, dua orang saudara bun itu menarik napas lega. Sungguh sayang sekali bahwa kita dihadapkan dengan kenyataan yang mengecewakan dan amat pahit. Pek Lian Pai yang tadinya kita anggap sebagai perkumpulan orang-orang gagah yang berjiwa patriotik, kini ternyata hanyalah merupakan perkumpulan orang-orang jahat belaka. Sute, kau harus memberi laporan yang jelas kepada Su Hau, agar orang tua itu tenang hatinya dan tidak akan menyalahkan kita kalau kita tidak membantu Pek Lian Pai, kata Bun Si Teng kepada Sutenya. Setelah menyatakan bahwa dia hendak lekas-lekas kembali Kun Lun Pai sesudah singgah di Lampi Tsun seperti yang dipesankan suhunya, Kue E. Sin pergi meninggalkan Dusun Sin Yang, berjalan cepat sekali keluar kampung untuk menjumpai sahabat barunya, nona Chow Akim Li. Akan tetapi dia menjadi kaget dan kecewa, juga gelisah karena tidak melihat nona itu yang tadi duduk menantinya di bawah sebatang pohon. Aduh, celaka kemana dia? Jangan-jangan aku sudah dia tinggalkan. Jangan-jangan dia kesal karena aku tadi terlalu lama di rumah Su Heng. La duduk di bawah pohon itu dengan kening berkerut. Mendadak terdengar suara ketawa dari belakang pohon. Kue E. Sin cepat melompat dan menengok, wajahnya lantas berseri dan matanya bersinar-sinar. Kim Li saking girangnya melihat nona itu ternyata tidak pergi meninggalkannya, Kue E. Sin memegang kedua lengannya dan hampir saja dia merangkulnya. Kim Li tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Kue E. Koko, kenapa kau tadi bermuram di bawah pohon Kim Li menggoda? Kukira kau telah pergi meninggalkan aku. Eh, haha, jadi kau sedih kalau ku tinggalkan? Sedih? Tentu saja, eh, haha, aku, aku. Kue E. Sin baru merasa bahwa tanpa disadarinya dia telah kena umpan sehingga perasaan hatinya sudah dipancing keluar. Kim Li tertawa, menarik lengan Kue E. Sin dan berkata, Sudahlah, hayo kita melanjutkan perjalanan. Kue E. Sin tersenyum-senyum, membiarkan saja tangannya digandeng sehingga mereka berdua berjalan sambil bergandengan tangan, bagai sepasang kekasih. Tanpa dia sadari, Kue E. Sin sudah mulai roboh, masuk ke dalam perangkap yang dipasang gadis cantik itu. Terlalu pandai Kim Tau Tian Li memikat dengan wajahnya yang cantik ataukah terlalu hijau Kue E. Sin dalam menghadapi kelihayaan siasat wanita cantik? Dengan melalui perjalanan yang penuh kegembiraan bagi Kue E. Sin, kegembiraan hidup yang baru kali ini dia rasakan, akhirnya mereka tiba di telaga Pock Yang. Mereka berdua, seperti sepasang pengantin baru, berpesiar naik perau di telaga ini. Sering kali Kue E. Sin terheran-heran melihat bahwa gadis ini ternyata memiliki pengaruh besar di mana-mana. Pada waktu hendak memasuki daerah telaga, tampak serombongan tentara yang mencegah para pelancong, lalu memeriksa dengan teliti. Memang daerah ini terkenal sebagai daerah para tokoh pemberontak, maka pemerintah Mongol mengadakan penjagaan yang teliti. Akan tetapi ketika mereka ini melihat Choa Kim Li, mereka memberi hormat dan tidak mengganggu gadis itu bersama Kue E. Sin. Dalam keheranannya, Kue E. Sin bertanya apa sebabnya gadis ini seakan-akan memiliki kekuasaan. Namun Kim Li hanya tersenyum dan berkata, cacing-cacing tanah macam mereka masih dapat mengenal orang baik-baik, itu masih untung. Andai kata tadi mereka berani mengganggu kita berdua, apakah mereka akan dapat hidup terus dengan kepala menempel di leher? Karena pandainya Kim Li menjawab dan menyimpan pertanyaan, pandainya ia merayu, Kue E. Sin tidak mendesak kelebih jauh. Mereka berpesiar sampai puas di telaga pok yang-yang amat indah itu. Sama sekali Kue E. Sin tidak tahu bahwa gerak-geriknya di telaga ini diketahui oleh calon mertuanya, Limta Ayah Lim Sian Hwa. Dan seperti sudah dituturkan di bagian depan, Limta pulang sambil marah-marah dan menyatakan di depan puterinya bahwa pertunangan dengan Kue E. Sin diputuskan. Pada saat Kue E. Sin menyatakan keinginannya kepada Kim Li untuk menengok ke dusun Lim Bi Tsung, ke rumah calon istrinya, Kim Li tersenyum pahit dan berkata, Guru adalah setingkat dengan ayah, kata-katanya harus ditaati. Engkau hendak mentaati pesan gurumu, pergilah kasih gak ke rumah keluar galim. Akan tetapi aku tidak bisa ikut pergi ke sana. Selamat berpisah, Kue E. Koko. Harap engkau tidak melupakan Chok Kim Li setelah berkata demikian, sekali meloncat gadis itu lenyap dari depan Kue E. Sin. Pemuda ini menyesal sekali dan hendak mengejar, akan tetapi dia maklum bahwa tidak mungkin dia mengejar Chok Kim Li yang berkepandaian lebih tinggi daripadanya. Dengan kecewa, kehilangan kegembiraan dan malas-malasan, kemudian dia pergi seorang diri ke Lam Bichun. Karena masih mengharapkan untuk dapat melihat Kim Li kembali ke Poyang, dia tidak meninggalkan telaga itu sebelum menanti sampai tiga hari. Ia baru pergi ke Lam Bichun setelah pada hari keempat dia masih belum melihat kembali Kim Li. Dengan hati berat dia berjalan ke dusun Lam Bichun untuk menengok rumah Lim Sian HWA. Akan tetapi, apa yang dia dapatkan di rumah itu? Rumah yang tertutup dan tidak ada penghuninya. Masih ada tanda-tanda berkabung di depan pintu rumah kosong itu. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika dia mendapat keterangan dari para tetangga bahwa calon mertuanya, Lim Ta, telah didatangi penjahat dan terbunuh ketika Lim Sian HWA sedang pergi. Sudah dituturkan di bagian depan bahwa Lim Sian HWA menyusul ke Poyang untuk membuktikan dengan matu kepalanya sendiri penuturan ayahnya tentang Kwe E Sin dan seorang wanita. Sayang bahwa dia tidak bertemu dengan dua orang itu dan ketika dia pulang, ayahnya sudah terluka dan tewas. Kita kembali kepada Kwe E Sin yang menjadi kaget dan berduka sekali. Dia mendapat keterangan lagi bahwa sesudah kematian ayahnya, Lim Sian HWA lalu pergi bersama seorang laki-laki gagah perkasa yang disebut Su Hengnya. Kwe E Sin dapat menduga bahwa Lim Sian HWA tentulah pergi bersama seorang di antara tiga orang Su Hengnya, yakni orang-orang dari Hoasan Sia Eng. Betapapun juga, aku harus mencarinya, pikir Kwe E Sin. Kasihan sekali Sian HWA, aku harus menyatakan penyesalanku dan menghiburnya. Dalam berpikir demikian ini dia membayangkan wajah Sian HWA. Akan tetapi heran sekali wajah gadis itu berangsur-angsur berubah menjadi wajah Kim Lee yang tersenyum-senyum dan membujuk rayu. Cepat dia mengerahkan tenaga mengusir wajah Kim Lee dan pipinya menjadi kemarahan. Ahaha, kalau saja tidak berlambat-lambat dengan Kim Lee dalam perjalanan, Kalau aku dapat datang di Lam Bichung beberapa pekan lebih dulu, kiranya aku akan dapat mencegah terjadinya pembunuhan atas diri calon mertuaku pikirnya. Makin berat rasa hati Kwe E Sin ketika dia melanjutkan perjalanan meninggalkan Lam Bichung. Tadinya dia sudah merasa kecewa dan murung karena Kim Lee meninggalkannya secara demikian saja tanpa memberitahu di mana dan kapan dia dapat bertemu kembali dengan gadis itu. Sekarang ditambah lagi dengan peristiwa menyedihkan yang menimpa keluarga calon istrinya, hati Kwe E Sin menjadi sedih dan dia lalu mengambil keputusan untuk kembali saja ke Kunlun San. Pada suatu senja dia sampai di luar kota Lengki. Di jalan itu sunyi sekali, tidak tampak seorang pun manusia. Kwe E Sin berjalan dengan kepala tunduk. Dalam beberapa hari ini wajahnya nampak kurus dan agak pucat. Tiba-tiba dia mendengar ada benda menyambar ke arahnya. Sebagai seorang jago muda yang berkepandaian tinggi, keadaan tubuh pemuda ini selalu dalam keadaan siap-siaga. Cepat dia miringkan tubuhnya dan tangannya otomatis menangkis, menyampok sambaran benda itu. Sebelum melihat ke arah benda yang dapat dia pukul jatuh, dia terangginas melompat ke arah dari mana benda tadi menyambar, matanya tajam mencari-cari. Akan tetapi tidak terlihat seorang pun manusia di sekitar tempat itu yang sudah mulai gelap itu. Kini perhatiannya ditujukan ke arah benda yang menyambarnya tadi. Benda itu segumpal kertas. Ketika dia memungutnya, ternyata kertas yang digumpal-gumpal itu berisi tulisan singkat, tulisan tangan yang halus dan berbunyi. Pergilah ke losmen kecil malam ini. Tak ada tanda-tanda yang dapat dia kenal pada kertas itu, entah siapa yang menulisnya. Akan tetapi ketika hidungnya mencium wangi harum pada kertas itu, hatinya berdebar penuh harapan. Harum kertas itu mengingatkan haakan diri Chowakim Li. Pergi ke losmen kecil? Losmen manakah? Kwe Esin memandang ke depan. Di depan itu terdapat sebuah kota kecil, tentu disitulah yang dimaksudkan adanya losmen kecil. Mengapa ke situ? Menemui siapa? Timbul pula harapannya. Tentu Chowakim Li berada di losmen itu. Akan tetapi kenapa meninggalkan pesan supaya dia malam ini juga harus pergi ke sana? Kalau gadis itu betul-betul berada di sini, kenapa tidak langsung menemuinya? Akan tetapi, jawaban atas semua pertanyaan ini yang merupakan kenyataan apa yang diadapatkan di losmen kecil dalam kota Lengki, benar-benar diluar daripada dugaannya semula. Dia mendengar bahwa tunangannya, Lim Sian Hwa, bersama Kwa Tim Sung orang tertua dari Hoasan Sia yang sedang berada di losmen itu. Timbul juga kegembiraannya untuk menjumpai tunangannya dan pendekar Hoasan Pai ini, akan tetapi diam-diam dia menaruh hati curiga. Apa maksudnya surat yang dia terima secara aneh di tengah jalan tadi? Siapakah si pengirim surat itu? Apakah Kwa Tim Sung dan Lim Sian Hwa? Kalau memang mereka ini, tidak aneh karena dia maklum bahwa jago-jago Hoasan Pai memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi apa maksudnya? Dengan care yang penuh rahasia itu tentu mereka bermaksud supaya dia mengunjungi mereka secara diam-diam dan rahasia pula. Oleh karena pikiran ini, Kwa E. Sin menunggu sampai datangnya malam yang sunyi dan secara rahasia dia mendatangi lasmen, langsung mencari jalan melalui taman bunganya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget, heran, marah dan malunya pada saat dia menyaksikan adegan yang membuat darahnya mendidih. Lah melihat Lim Sian Hwa terisak-isak berada dalam pelukan kuatin siong. Api cemburu membakar jantung Kwa E. Sin. Tanpa berpikir panjang lagi dia langsung mengeluarkan sisir perak yang menjadi tanda pengikat perjodohannya dengan Lim Sian Hwa, kemudian dia melemparkan sisir perak itu ke arah dua orang yang sedang berpelukan di taman. Setelah itu dia meloncat dan pergi menghilang di dalam gelap. Dengan hati makin berat dan penuh kedukaan, penuh kekecewaan, Kwa E. Sin pada saat itu juga meninggalkan kota Lengki, melanjutkan perjalanannya menuju ke Kunlun Sanlah tidak beristirahat malam itu, semalam penuh dia terus saja berjalan, dalam hatinya penuh penyesalan. Selagi dia berjalan sambil melamun di atas jalan raya yang sunyi, di waktu malam mulai berganti fajar, dia mendengar suara kaki banyak kuda berlari cepat dari arah belakanglah cepat minggir dan berdiri memandang. Tujuh ekor kuda dengan para penunggangnya berlari cepat sekali dan sebentar saja telah melewatinya. Mereka adalah orang-orang yang kelihatan gagah, yang tiga orang berbaju putih. Seorang yang melarikan kuda paling depan adalah seorang wanita cantik dan juga gagah. Hanya sekejap saja mereka melewati jalan itu, akan tetapi di dalam cuaca yang remang-remang itu Kwee Sin masih dapat mengenal wanita tadi. Kim Lee teriaknya, akan tetapi teriakannya tertelan oleh derap kaki kuda. Betapapun juga dia masih sempat melihat wanita itu menoleh dan tersenyum ke arahnya, lalu makin membalapkan kudanya tanpa memberi isyarat sesuatu. Kwee Sin penasaran. Tidak mungkin salah lagi, wanita itu tentulah Kim Lee. Tidak saja dia mengenal wajah yang cantik itu, metu yang tajam bersinar, akan tetapi ia pun mengenal baik-baik senyum manis Kim Lee, senyum yang selama ini menjatuhkan hatinya lalantas melupakan kelelahan dan kesedihannya, mempercepat larinya dan mengejar ke arah para penunggang kuda yang makin lama semakin jauh itu. Sepertu telah dituturkan di bagian depan, Kwee Sin akhirnya memasuki dusun kuilin di tepi sungai Yangtze, dan dia sempat mencegah Choa Kim Lee atau Kim Tau Tian Lee yang hendak membunuh Tan Hok. Demikianlah keadaan Kwee Sin, jago termuda dari Kun Lun Sem Hengte, dan bagaimana dia sampai dapat berkenalan dengan Kim Tau Tian Lee yang diakenal sebagai gadis Choa Kim Lee yang gagah perkasa, cantik jelita, dan menarik hatinya. Kita kembali ke warung arak Fang Kwee di mana Kwee Sin bertemu kembali dengan Kim Lee. Setelah mencegah Kim Lee membunuh Tan Hok, Kwee Sin bagai seekor kerbau menurut saja dituntun oleh Kim Lee duduk menghadapi meja dan menerima hidangan dari Fang Kwee yang nampaknya takut sekali terhadap Kim Lee. Minumlah, Koko, minumlah arak ini dan bergembiralah. Setelah aku kembali berada di sampingmu, tak perlu kau bermuram dua jam lagi. Wanita tidak setia seperti dia itu lebih baik kau lupakan saja, Kim Lee membujuk sambil mengisi penuh cawan arak di depan Kwee Sin, lalu mengangkat cawan itu diberikannya kepada Kwee Sin. Sikapnya amat menarik, matanya memandang penuh kasih dan mulutnya tersenyum-senyum manis. Kwee Sin melengat. Kau sudah tahu. Kim Lee mengangguk dan baru ia melihat bahwa gadis itu sekarang membawa golok tipis kecil yang terselip di punggungnya, selendang merah yang harum indah itu tergantung diikat pinggang. Bajunya berkembang terbuat dari sutera mahal yang indah dan mencetak tubuhnya. Rambutnya yang panjang hitam digelung rapi, dihiasi setangkai bunga terata yang sangat aneh warnanya, karena ada merahnya, ada putihnya, ada biru, kuning dan kehijauan, terbuat dari mutiara-mutiara pilihan. Nampak cantik jelita dengan pipinya yang merah. Kalau begitu, kau pula agaknya yang mengirim surat kepadaku? Kembali Kim Lee mengangguk. Melihat bahwa wanita pilihan gurumu itu tidak patut menjadi pendampingmu selama hidup, aku tidak tega mendiamkan begitu saja. Aku merasa kau perlu mengetahui dengan metu kepala sendiri. Kenapa kau berlaku secara rahasia, tidak langsung menjumpai aku? Kim Lee memegang lengan Kwee Sin dengan sentuhan mesra. Aku khawatir kalau aku muncul, kau mengira aku cemburu. Kwee Sin menarik napas panjang dan Kim Lee kembali membujuk, Sudahlah, Koko, kau lupakan saja dia. Setelah kita berkumpul lagi, mengapa susah-susah? Mari minum. Karena hiburan serta sikap manis dari gadis ini, Kwee Sin terhibur juga dan tidak lama kemudian Dua orang itu sudah minum sepuas-puasnya sambil bertukar pandang penuh cinta kasih, Malah Kwee Sin telah bangkit kembali kegembiraannya, Mau melayani sendagura wanita itu. Baik Kwee Sin maupun Kim Lee sama sekali tak pernah mengira Bahwa semua perbuatan mereka semenjak tadi sudah dientai orang. Setelah mendapat pertolongan dari Kwee Sin, Dan walaupun kelihatannya tadi sudah pergi, Akan tetapi diam-diam Tan Ho merayap datang kembali secara diam-diam. Dia amat sakit hati terhadap Kim Tau Tian Li yang sudah membunuhkan Sen, Akan tetapi ia juga amat berterima kasih kepada Kwee Sin yang telah menolongnya. Alangkah kecewa, marah, dan menyesalnya ketika dia melihat betapa Kwee Sin yang sekarang dia tahu dari namanya Ternyata seorang jago muda gagah perkasa dari Kun Lun Pai itu jatuh hati kepada Kim Tau Tian Li. Pemandangan yang dia lihat di dalam warung arak itu membuat hatinya menjadi jemuh dan kesedihannya timbul. Tadinya dia hendak mengharapkan bantuan dari Kwee Sin, Kiranya pemuda Kun Lun Pai itu sudah bertekuk lutut di bawah kaki Kim Tau Tian Li, Tak kuasa menentang kecantikan wanita berbahaya itu. Dengan hati sedih Tan Ho malam-malam pergi dari tempat itu. Matanya yang biasanya sayu itu kini menjadi masah air mata. Sejak kecil Tan Ho tidak pernah mengenal orang tuanya, hidup sebatang kera. Setelah Tan Sam memungutnya, barulah dia mengenal sedikit kesenangan hidup. Sekarang Tan Sam tewas dan dia tidak berdaya membalas dendam. Meskipun Tan Ho menjadi murid dan kawantan Sam yang menjadi tokoh peklian Pai dan luas pengalamannya, Namun pemuda ini memang pada dasarnya bodoh dan jujur, Malah hatinya penuh oleh kedukaan yang dideritanya semenjak kecil. Bagaikan sebuah layangan putus talinya, Tanpa pegangan tanpa tujuan, Tan Ho berjalan kemana saja kakinya bergerak. Kadang-kadang dia menangis tanpa suara, Kadang-kadang dia menangis menggerung-gerung seperti anak kecil. Di masa itu kehidupan rakyat jelata di Tiongkok amat sengsara. Keadaan pemerintahan kacau balau, Para pembesar hanya mementingkan isi sakunya sendiri tanpa peduli akan keadaan rakyat sama sekali. Pembesar-pembesar saling memperebutkan kekuasaan dan kedudukan dalam kehasan neraka akan pangkat dan kemuliaan duniawi. Pemerintah penjajah kurang memperhatikan keadaan rakyat. Yang kuat menindas yang lemah, Yang kaya raya menggunakan harta kekayaannya untuk menghisap yang miskin, Yang berkuasa memergunakan kedudukannya untuk mencekik si kecil. Rakyat yang terkekang oleh belenggu penjajahan bangsa Mongol mulai berteriak dan melakukan perlawanan. Di mana-mana timbul pemberontakan dan rakyat kecil pula lah yang menderita. Semua ini ditambah lagi dengan datangnya musim kering yang sangat hebat sehingga kelaparan meraja lelah. Di sebelah utara provinsi sensi rakyat amat menderita oleh panjangnya musim kering. Sawah-sawah kering merekah, pecah-pecah tidak mungkin dapat ditanami. Sungai-sungai kecil kehilangan sumbernya, telaga-telaga kelihatan dasarnya, pohon-pohon kehilangan daunnya. Manusia dan binatang kurus-kurus kekurangan makanan, setiap hari banyak orang dan binatang mati kelaparan. Rakyat pun menjerit, ratap tangisnya membubung ke angkasa, bersambat kepada Tuhan. Setiap hari orang bersembahyang, minta hujan, minta perlindungan, minta-minta dengan ratap tangis yang tak berperdaya. Namun di lain tempat, di kota-kota besar, para pembesar dan hartawan berpesta pora. Mereka seakan-akan berlomba menghamburkan arak dan gandum, bersenang-senang, seujung rambut pun tak pernah teringat kepada Tuhan. Sayang, Tuhan hanya dijadikan sebagai tempat pelarian bagi mereka yang menderita. Sayang, Tuhan hanya diingat oleh manusia setelah mereka itu membutuhkan pertolongan dari kesengsaraan duniawi. Lebih patut disayangkan pula, di dalam keadaan menderita, orang mengeluh mengapa Tuhan meninggalkannya, lupa sama sekali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia, sebaliknya manusialah yang meninggalkan Tuhan sampai jauh, sampai tersesat dan akhirnya mereka kehilangan Tuhan. Bagaikan orang yang menyanyiakan obor dan membuang-buangnya di waktu hari masih terang, kemudian kebingungan merabah-rabah, mencari-cari obor di kala malam gelap tiba. Penduduk di daerah kering ini sudah banyak yang meninggalkan kampung halaman, dan berbondong-bondong mengungsi ke selatan di mana daerahnya lebih mendingan apabila dibandingkan dengan daerah utara. Akan tetapi sungguh patut dikasihani para petani meskin ini. Di daerah baru mereka justru dianggap sebagai pengganggu. Mereka itu baru bisa mendapatkan sekedar pengisi perut setelah tenaga mereka diperas melebih tenaga kuda. Tidak heran apabila dusun-dusun di utara ini banyak yang kosong ditinggalkan penduduknya sehingga merupakan daerah mati. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa memasuki sebuah dusun yang cukup besarlah merasa heran sekali melihat dusun ini sunyi senyap, banyak rumah-rumah kosong ditinggalkan penduduknya. Ia sudah merasa lapar sekali, akan tetapi tidak melihat sebuahpun rumah makan. Pemuda ini bukan lain adalah tanhok. Dipikirnya bahwa penduduk sepagi itu agaknya sudah pergi ke sawah, maka dia lalu keluar lagi dari dusun itu menuju ke sawah untuk menemui penduduk dan minta diberi makan. Tetapi apa yang dia lihat di sawah membuat dia bergidik. Sawah mengering, sunyi senyap. Tiba-tiba dia melihat benda-benda yang membuat dia makin bergidik. Benda-benda yang menggeletak di sepanjang jalan dusun itu bukan lain adalah mayat orang-orang yang mati kelaparan, bahkan ada yang sudah berbau busuk. Dengan hati cemas ketakutan tanhok menjauhkan dirilah segera berlari menuju ke tengah sawah di mana dia mendengar suara orang berteriak-teriak. Ketika sudah dekat, pemuda ini berdiri seperti patung, matanya terbelalak memandang pengelihatan di tengah sawah yang tanahnya mengering itu. Di sana, di tengah sawah, dia melihat seorang kakek berlutut, menangis dan tertawa-tawa takkaruan, jelas bahwa orang itu sudah berubah ingatannya. Kakek ini kurus bukan main, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya compang-camping, wajahnya seperti tengkorak hidup. Dengan dua tangannya kakek ini menggenggam tanah kering dan berteriak-teriak. Tian, Tuhan, kepada siapa aku harus mengeluh? Kepada siapa lagi aku dapat minta tolong kalau kau sendiri sudah menutup telinga, menutup metel, terhadap penderitaanku. Dia menangis terguguk-guguk, kemudian matanya menjadi beringas dan tiba-tiba saja dia tertawa-tawa terkekeh-kekeh. Hahaha, ibu tanah, kau yang memberi kehidupan. Kau yang menghasilkan makanan, kau yang mengeluarkan air. Sekarang engkau tidak mau memberi air dan makanan, apa salahnya kalau aku memakan kau? Hahaha, semua bahan makanan datangnya dari tanah, mustahil tanah tidak mengenyangkan perut. Sambil tertawa-tawa orang itu lalu makan tanah kering yang dia kepal tadi. Sungguh amat menyayat hati melihat orang ini. Makan tanah kering sambil tertawa dan kadang-kadang menangis tanpa mengeluarkan air mata. Mulutnya sudah mengering karena dijejali tanah kering yang dimakan secara lahap itu, membuat dia tercekik, terengah-engah, megap-megap seperti ikan dilempar ke darat. Dia memegangi leher, memekik-mekik, berputaran lalu jatuh berkelojotan. Tanho cepat lari menghampiri dan, dia melihat kakek itu sudah putus nyawanya. Kakek itu mati dengan mata melotot lebar, dan mulut yang penuh tanah kering itu terengah-engah menyeringai. Tanho merasa ngeri dan menutupi mukanya, tak terasa air mata mengalir di antara celah-celah jari tangannya. Tian yang maha kuasa, mengapa aku yang sudah banyak menderita ini masih harus menyaksikan ini semua? Lah berlutut dekat mayat kakek itu dan menangis. Kemudian dia dapat menguasai hatinya, lalu digalinya lubang di sawah itu dan dikuburnya mayat kakek tadi. Kakek, mudah-mudahan tubuhmu akan menyuburkan tanah ini, doanya. Kemudian pemuda raksasa ini mengubur pula empat mayat lainnya yang menggeletak di tepi jalan. Selagi dia mengubur mayat terakhir, tiba-tiba dia mendengar suara keras dan belasan orang dusun datang berlari-lari ke arahnya. Mereka itu membawa segala macam senjata tajam alat-alat pertanian. Dengan muka mengancam mereka datang menyerbu sambil berteriak-teriak. Siluman pemakan bangkai. Bikin mampus iblis jahat ini belasan batang senjata bagai hujan datang menghantam ke arah tanhok yang menjadi terheran-heran. Akan tetapi, sekali sampok saja dengan lengannya yang besar dan penuh tenaga itu, semua senjata lalu terpental dan terlempar disusul teriakan-teriakan kaget dan kesakitan. Tan hok tidak tega menggunakan kekerasan terhadap orang-orang ini, yang ternyata adalah orang-orang kurus pucat yang mirip setan-setan kelaparan. Kalian ini setan-setan gila datang-datang menyerangku apa sebabnya? Tanya tanhok dengan suaranya yang menggeledek. Kaulah setan pemakan bangkai seorang di antara mereka memberanikan diri memaki. Aku tak pernah makah bangkai jawab tanhok. Orang-orang itu memandang penuh perhatian, agak ragu-ragu. Habis, mayat-mayat tadi kau apakan? Aku kubur mereka. Kalian lihat, ini yang terakhirlah menudin ke arah lubang yang diagali di mana mayat terakhir telah dia masukkan. Orang-orang itu lalu melongok ke dalam lubang. Apa tubuhnya masih utuh? Apa tak ada bagian yang dimakannya? Dan demikianlah mereka bertanya-tanya. Ketika melihat bahwa mayat itu memang masih utuh badannya, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut. Ada yang menangis dan ada pula yang minta ampun. Seorang kakek yang mengepalai mereka lalu berkata, Orang muda yang gagah, harap ampunkan kami sekalian. Kami telah salah sangka. Kasihan kami orang-orang kelaparan, kata orang kedua. Tanho menggeleng-geleng kepalanya, lalu mengomel, kalian ini orang-orang gendeng, mengganggu saja. Dia lalu lanjutkan pekerjaannya, menguruk lubang dengan tanah galian. Orang-orang itu tanpa diperintah membantu. Akan tetapi tubuh mereka yang lemah itu memang tidak kuat untuk dipakai bekerja berat. Kakek yang memimpin rombongan ini berkata, Sudah banyak teman kami mati kelaparan dan sepekan yang lalu ada orang kelaparan gila yang suka makan bangkai saking tidak kuat menahan laparnya. Kami kerakau itulah orangnya. Tergerak juga hati Tanho mendengar ini, meskipun dia tidak dapat mengerti mengapa orang-orang itu sampai kelaparan dan mengapa ada orang sampai makan bangkai orang dan bahkan tadi dia melihat sendiri ada orang makan tanah. Kalau kalian kelaparan, kenapa tidak makan? Orang-orang itu saling pandang, kemudian mereka semua memandang kepada Tanho dengan heran. Melihat wajah Tanho membayangkan kebodohan, kakek tua itu menarik napas panjang dan berkata, Orang muda, kau menyuruh kami makan, tetapi apa yang dimakan? Musim kering terlalu hebat, tanah menjadi kering, semua tanaman habis. Yang mempunyai simpanan gandum hanyalah pembesar-pembesar dan orang-orang kaya. Orang-orang seperti kami ini mana ada simpanan? Semua orang terpaksa mengungsi ke selatan, hanya kami yang tak punya apa-apa terpaksa tinggal di sini. Jadi ada pembesar dan orang kaya di sini? Pembesar sih tidak ada, orang-orang kaya juga tidak banyak. Tapi yang paling kaya dan paling kikir adalah K.W.I. Wangwe, hartawan K.W.I., suwan tanah terkaya di sini. Kenapa tidak minta makan padanya? Uuh minta makan? Orang muda, dia itu amat kikir, jangankan dimintai, dipinjami saja tidak mau memberi. Kami bahkan diusir dan dikeroyok oleh anjing-anjingnya, anjing kaki empat dan kaki dua. Ada anjing kaki dua tanhot benar-benar terheran. Kembali orang-orang itu saling pandang. Agaknya makin jelas bagi mereka bahwa orang muda yang tinggi besar seperti raksasa ini kelebihan tenaga akan tetapi kekurangan otak. Orang muda, K.W.I. Wangwe selain memelihara anjing-anjing kaki empat, juga dia dilindungi oleh tukang-tukang pukulnya. Malah semua pembesar di kota-kota yang berdekatan juga melindunginya. Siapa berani terhadapnya? Hem, aku berani. Kalian lapar. Aku pun lapar. Hayo kita pergi ke rumah anjing si K.W.I itu. Aku akan paksa dia keluarkan makanan untuk kita. Bangkit semangat orang-orang itu. Mereka sudah tahu bahwa pemuda raksasa ini adalah seorang yang kuat dan pandai ilmu silat, hanya sayang wataknya aneh dan agak bodoh. Orang muda, penjagaan di rumah K.W.I Wangwe kuat sekali. Apa kau tidak takut kakek itu masih mencoba untuk menakutinya? Aku Tanho tak kenal takut. Mendiang suhu bilang bahwa orang tidak perlu takut kalau membelasi lemah dan menegakkan keadilan. Orang si K.W.I itu gandumnya berlebihan, kalian sebaliknya kelaparan, ini tidak adil namanya. Mari, antarkan aku. Sikap dan ucapan Tanho membangkitkan semangat orang-orang yang kelaparan itu, dan rombongan ini lalu menuju ke rumah K.W.I Wangwe. Di sepanjang jalan yang sunyi rombongan ini terus bertambah besar dan akhirnya semua sisa penduduk lusun itu yang berjumlah 20 orang lebih berada di dalam rombongan. Orang-orang yang tadinya berputus harapan ini timbul keberaniannya sesudah mereka dibela oleh pendekar muda Tanho. Betapapun juga, setelah mereka sampai di depan gedung besar milik K.W.I Wangwe, gedung dan pagar tembok yang tinggi tebal, dan melihat empat orang tukang pukul menjaga di depan pintu pagar tembok, keberanian mereka mendadak lenyap dan orang-orang ini bersembunyi di belakang Tanho. Melihat sikap pengecut ini, lenyap kesabaran Tanho. Hayo kalian maju dan nyatakan kehendak hati kalian. Takut apa serunya. Kakek tadi bersama dua orang temannya lalu memberanikan diri mendekati pintu pagar tembok. Anjing-anjing kelaparan, mau apa kalian ribut-ribut di sini bentak seorang tukang pukul sambil melintangkan toyanya, sikapnya mengancam dan sombong sekali. Kami hampir mati kelaparan, kata kakek itu merendah, kami hendak mohon belas kasihan K.W.I Wangwe, mohon bantuan sedikit gandum untuk penyambung nyawa. Pengemis-pengemis kelaparan, pergi kalian. K.W.I Wangwe mana ada waktu buat melayani kalian? Sedang ada tamu agung dan sibuk. Pergi. Kasihanilah kami, biarlah kami diberi pinjaman gandum, kelap tentu kami bayar dengan tenaga, kakek itu mendesak. Setan, tidak lekas pergi. Empat orang tukang pukul itu menjadi marah sekali dan serentak mereka menggerakkan toya menerjang maju. Segera terdengar suara bak-bik-buk disusul peki kesakitan ketika para petani itu dipukul. Percuma saja mereka mencoba melawan karena mereka yang di waktu sehat saja tidak mampu melawan tukang-tukang pukul ini, apalagi sekarang dalam keadaan hampir mati kelaparan. Kejam sekali. Anjing-anjing penjaga, jangan gigit orang. Tanho melompat ke depan dan sekali dia menggerakkan kedua kaki tangannya, empat orang tukang pukul itu langsung roboh. Tau ya mereka ada yang patah dan ada pula yang terlempar jauh. Bukan main kaget hati mereka. Apalagi ketika mereka melihat bahwa yang merobohkan mereka begitu mudahnya hanyalah seorang pemuda yang tubuhnya seperti raksasa. Tolong, ada pengacau mereka berteriak-teriak ke dalam sambil merayap bangun. Berbondong-bondong dari dalam gedung keluar belasan orang tukang pukul, malah di antara mereka ada yang berpakaian seperti serdadu pemerintah Goan. Mereka ini ada yang membawa golok, toya, atau pedang dan dengan sikap mengancam mereka berlari menyerbu keluar. Para petani yang tadinya berbesar hati melihat betapa dengan amat mudahnya Tanho merobohkan empat orang tukang pukul yang melabrak mereka tadi, sekarang berbalik menjadi ketakutan dan menjauhkan diri. Tanho sendiri sama sekali tidak merasa takut. Malah dia menyambut mereka dengan suaranya yang keras, kalau tidak mau memberi gandum kepada mereka yang kelaparan, kupukul mampu sekalian anjing-anjing penjaga. Tentu saja para tukang pukul dan serdadu penjaga itu memandang rendah kepada Tanho. Sambil berteriak-teriak memakai mereka menerjang. Hujan senjata menyambar ke arah tubuh tinggi besar itu, namun segera terdengar teriakan-teriakan mengadu-adu dan keadaan menjadi kacau balau. Para pengeroyok sibuk menyerang Tanho dari empat penjuru, namun pemuda gagah perkasa ini selalu bisa melindungi tubuhnya dari ancaman senjata dengan jalan mengelak atau menangkis. Malah dia cepat secara kontan mengirim pukulan-pukulan balasan yang membuat beberapa orang menggeletak pingsan. Melihat semakin banyak tukang pukul berlarian dari dalam, Tanho merampas sebatang toya dan mengamuk dengan senjata ini. Makin ramailah pertempuran di depan gedung KWI Wangwe itu. Saudara-saudara, Tan Nghyong dikeroyok ketika membela kita. Bagaimana kita bisa tinggal diam saja? Hayo bantu kakek petani berseru keras. Memang keberanian para petani itu mulai timbul setelah melihat betapa gagahnya Tanho melawan para tukang pukul. Betul, betul, hayo bantu Tan Nghyong. Puluhan orang petani yang kurus-kurus itu dengan semangat menyala lalu menyerbu para tukang pukul yang mengeroyok Tanho. Mereka tidak peduli lagi akan keselamatan diri sendiri. Yang dipukul jatuh, langsung bangkit lagi dan melawan penuh kenekatan. Mendapat bantuan ini, tentu saja Tanho menjadi makin bersemangat. Toyangnya lantas mengamuk dan satu demi satu para tukang pukul dapat diarobohkan. Pada saat itu pula, dari sebelah dalam gedung terdengar suara orang berseru, mundur semua, biarkan Giam Xiaoya, Chuan Muda Giam, mengusir para pengacau. Itulah suara Kwe Iwang Wei. Mendengar perintah ini, para tukang pukul lalu mengundurkan diri sambil menyeret di tubuh teman-teman mereka yang terluka. Semua orang termasuk Tanho lalu memandang ke dalam. Mereka melihat Kwe Iwang Wei yang sudah setengah tua, seorang bertubuh tinggi kecil yang berpakaian mewah sekali, tangan kiri mengisap Hun Chue berujung emas, berdiri di anak tangga sambil memandang keluar. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda yang aneh. Muka pemuda ini pucat putih, matanya liar tajam, hidungnya mancung. Akan tetapi wajah yang tampan ini nampaknya aneh dan mengandung sesuatu yang mengerikan, terutama pada matanya. Pakainya serba kuning dan tangan kanannya memegang sebuah suling ular. Pada saat itu, pemuda yang usianya antara 12 tahun ini berkata sambil tertawa. Kwe Iwang Wei, biarlah aku mengadakan sedikit pertunjukan yang menarik hati. Bocah laki-laki belasan tahun itu kemudian mengangkat sulingnya, ditiupnya suling itu. Terdengar suara melengking yang aneh, naik turun seperti gelombang samudera, makin lama makin tinggi dan nyaring menusuk anak telinga. Tanho yang sudah mempelajari ilmu silat tinggi, kaget sekali karena tahu bahwa suling itu ditiup dengan kekuatan hikang yang hebat. Ular Ular para petani berteriak-teriak ketakutan. Tanho kaget dan cepat memutar tubuh memandang. Ia bergidik melihat banyak sekali ular merayap cepat menuju ke tempat itu, besar kecil dan datang dari semua jurusan. Tadinya hanya beberapa ekor saja, mungkin ular-ular yang terdekat di tempat itu, akan tetapi sebentar kemudian menjadi puluhan dan akhirnya ratusan ekor ular datang dan dari jauh masih kelihatan banyak lagi mendatangi. Pada saat ular-ular yang amat banyak itu sudah berkumpul dan menggeliat-geliat sambil menunjukkan matuk ke arah sip penyeling cilik yang sudah berjalan keluar dari pintu panar tembok, suara suling tiba-tiba berubah menjadi kacau balau dan, tiba-tiba saja ular-ular itu mendesis-desis dan nampak marah, lalu menyerang para petani. Terima kasih telah menonton!